Sebelum ditutup kita cari lokasi dulu. Sudah cari lokasi, cari izin. Lokasi, izin, dokumen-dokumen, 3 dana, 49 dewan. Jadi hari ini saya indirnya dengan teman-teman konusi 4 ini menerima bahwa warga Banjaran mengusulkan penutupan TBN. Kenapa saya berani memutuskan hari ini kita tamu saja ada masalah penutupan di teman-teman komusi 4. Kenapa saya berani memutuskan seperti itu? Kita tamu, kita bahas satu substansinya saja masalah penutupan bukan dosa bahan yang pengecat dan sebagainya. Karena apa? Saya ada salah satu mendegar keputusan rapat dari FDA ini. Tanggal 16 Oktober ya, 16 Oktober di Pendopo di Gokusumo ini ada rapat yang dikirim hasilnya oleh Pak Sekedar kepada saya. Ada salah satu poin sesuai menyatakan pada saat audensi pemerintah Buda Liga bahwa pemerintah daerah Buda Liga siap menerima keputusan jika ditukung oleh DPRD. Ya sudah, kalau yang panggil dia siap ya kita dhukung. Ya kan begitu kan? Ini hasilnya loh saya, saya dulu ya. Ini tetap sore tadi, karena ini jadi dasar dhukung kita. Ini bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah, pemintah Kabupaten Purbalingga itu nggak paham tentang sistem ya. Jadi gini, nggak ada istilah eksekutif itu bilang nggak setuju ketika legislatif sebagai pembawa amanat rakyat menyatakan A. Itu nggak bisa seperti itu, kecuali alasan-alasan atau argumen-argumen yang memang dapat dipenang jawabkan. Dan di sisi lain DPRD juga nggak bisa hanya sekedar ya setuju ini dipindahkan dan sebagainya. Alamnya yang indah telah berganti wajah kini Terhampar ruang, lautan sampah Dan taruh banyak wajah yang ganti juga Tunggak-tunggak selamat jalan Tunggak-tunggak selamat jalan Terima kasih telah menonton!